Selamat datang di tutorial studi Alkitab Sabda Android. Tutorial ini akan menolong Anda mempelajari fitur-fitur utama dari aplikasi-aplikasi Sabda Android. Membuka ayat. Pertama, tekan alamat ayat. Ada tiga cara untuk membuka ayat, yaitu dengan tombol telusuri, ketik, atau pilih. Pilih atau ketik nama kitab, pasal, dan ayat yang ingin dibaca. Maka ayat akan ditampilkan pada layar baca Alkitab. Menambah versi Tersedia lebih dari 300 versi terjemahan Alkitab yang bisa diunduh. Secara default, hanya akan ditampilkan versi Alkitab TB atau terjemahan baru. Untuk menambah versi, caranya adalah dengan menekan tombol versi Alkitab atau TB di menu atas, lalu tekan versi lainnya untuk menambah versi. Daftar versi akan ditampilkan menurut urutan abjad. Scroll ke bawah untuk mencari versi yang diinginkan. Jika ingin lebih cepat, ketik nama versi pada fitur pencarian. Centang kotak nama versi yang diinginkan, maka secara otomatis versi akan ditambahkan dalam daftar versi terunduh. Versi yang ditambahkan bisa diakses dengan menekan tombol versi Alkitab pada menu atas. Mengubah versi Untuk mengubah versi Alkitab, caranya adalah dengan menekan tombol versi Alkitab di menu atas, maka akan tampil semua versi yang sudah terunduh. Pilih salah satu versi yang ingin dibuka, maka versi yang diinginkan akan ditampilkan. Membandingkan versi Untuk membandingkan versi Alkitab, paling sedikit Anda harus sudah mengunduh dua versi Alkitab. Untuk membandingkan ada dua cara. Pertama, dengan menggunakan tombol bandingkan untuk menampilkan semua versi yang sudah terunduh. Pilih satu ayat yang ingin Anda bandingkan. Tekan tombol gambar tiga baris di menu atas bagian tengah, Maka akan muncul pop-up yang menampilkan ayat tersebut dalam versi-versi Alkitab yang terunduh. Kedua, dengan menggunakan fitur belah untuk menampilkan dua versi Alkitab. Tekan tombol drawer dengan gambar tiga baris di menu atas bagian kiri. Pilih tombol belah untuk menghidupkan mode belah. Pilih salah satu versi Alkitab yang berbeda dari versi yang sedang dibuka. Maka, layar akan terbelah untuk menampilkan dua versi Alkitab tersebut. Untuk mematikan mode belah, tekan lagi tombol drawer dan tombol belah, maka layar akan kembali menampilkan ayat seperti semula. Membuka kamus Untuk melihat penjelasan kata-kata penting dalam Alkitab, gunakan tombol kamus. Caranya, pilih satu ayat yang ingin dipelajari, tekan tombol titik tiga di menu atas bagian kanan, lalu pilih kamus. Maka, kata-kata yang terdaftar dalam kamus akan berubah warna dan bergaris bawah. Untuk melihat penjelasan dalam kamus, tekan salah satu kata yang bergaris bawah. Jika membutuhkan penjelasan lebih detail, tekan tombol buka kamus. Layar aplikasi kamus Alkitab akan membuka semua kamus yang tersedia. Membuka panduan Untuk melihat konteks dari teks Alkitab, gunakan tombol panduan. Caranya, pilih salah satu ayat dari teks yang akan dipelajari, tekan tombol titik tiga di menu atas bagian kanan, pilih panduan. Maka, layar aplikasi Alkitabpedia akan menampilkan berbagai informasi seperti penjelasan singkat, garis besar, fakta, dan lain-lain. Menampilkan peta Untuk melihat peta Alkitab, caranya, tekan ikon peta di bagian kanan ayat yang mencantumkan nama tempat. Maka, akan muncul pop-up gambar peta dan kota yang disebutkan. Untuk melihat peta secara lebih detail, tekan tombol buka peta. Membuka tafsiran Untuk membandingkan hasil pendalaman Alkitab kita dengan penafsiran dari berbagai bahan, gunakan aplikasi tafsiran. Caranya, pilih satu ayat yang ingin Anda baca tafsirannya, tekan tombol titik tiga di menu atas bagian kanan, lalu pilih tafsiran. Pilih bahan tafsiran, maka akan ditampilkan isi tafsiran yang Anda inginkan. Anda juga bisa membuka bahan tafsiran dengan menekan tombol drawer di menu atas bagian kiri. Fitur lain Tersedia beberapa fitur menarik lainnya, yaitu Fitur Pembatas Buku Caranya, pilih ayat yang ingin Anda beri tanda pembatas buku, tekan tombol plus di menu atas, pilih tombol tambah pembatas buku, ketik judul pembatas buku dan label yang diinginkan. Tekan OK, maka tanda pembatas buku akan muncul di sebelah kanan ayat. Fitur Catatan Caranya, pilih ayat yang ingin Anda beri catatan, tekan tombol plus di menu atas, pilih tombol tulis catatan, ketik catatan yang ingin Anda buat. Tekan centang untuk menyimpan catatan dan tanda kertas akan muncul di sebelah kanan ayat. Untuk melihat lagi catatan yang telah dibuat, tekan tanda kertas. Fitur Sorot Caranya, pilih ayat yang ingin Anda sorot atau stabilo, tekan tombol plus di menu atas bagian kanan, pilih tombol sorot. Tekan warna yang ingin Anda pilih, tekan OK, ayat akan tersorot sesuai dengan warna yang Anda pilih. Fitur Bagikan Caranya, pilih satu atau beberapa ayat secara berurutan yang ingin Anda bagikan. Tekan tombol titik tiga di menu atas bagian kanan, pilih tombol bagikan. Pilih aplikasi yang ingin Anda gunakan untuk membagikan ayat tersebut. Selamat melakukan studi Alkitab dengan aplikasi Sabda Android untuk pertumbuhan rohani Anda, dan bagikan supaya menjadi berkat bagi orang lain.